Udah ini? Oke sekarang kita ketemu di ngopi, ngopi eh ngobrol bareng Pichan Mantap Mantap Karen Lagi di gauching Di laut beneran lo Gita Ya Lo kan nonton Taylor Swift Taylor Swift berapa hari disana Kemajuan banget lo nang, penampilan lo nang bener nang Lo dimane? Kantor gini Lo dimane Taza Delegasi Taiwan cing Lo dimane? Di Cimai cing Lo lagi dimane? Tempat Gini Habisnya bilang gini, excuse me Gitu ya Tapi telat Mau ditanggung Tapi gelai And like it like all movies Untuk coba spesial buat teman-teman Bro 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 Tentang emosi Betapa ya 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 Udah usah kabur lagi Ngomit lagi Jawab Jawab Kak Ya Gokit 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 Tambah sibuk aja lo caranya Ya ini cing Parah alhamdulillah tapi cing Alhamdulillah Ya Hari ini lo Shooting di Kompas Iya 2 episode Halo Itu acara Namanya Itu UTS Ujian Tawa Suci Anjay Anjay Ujian Tawa Suci Lu banyak dibenci sama anak suci Ini siapa nih orang tiba-tiba Sukit suci kagak lo gitu loh Jack Beberpada bikin grup ini He 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 Boro-boro ikut uci Cing Stand up yang gak pernah He 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 kalau banyak monyet dikirimin buat ngigitin tengok gua ngeliat ada monyet bener-bener santet ada monyet ada monyet ternyata enggak anak stand up support anak saya pasti support karena apa karena stand up juga pernah dalam posisi itu maksudnya masuk ke dunia yang orang udah-udah status quo terus dia tiba-tiba masuk jadinya ya di radio tiba-tiba prime time di film tiba-tiba jadi sutradara gitu MC ho segala macem jadinya harus enak stand up juga udah siap kalau tiba-tiba di satu saat ada orang yang karyawan tapi jangan pincang-pincang juga boleh lah kalau gitu tapi jangan izinnya aja izinnya Pajis temen-temen aman bahwa namanya iya Alhamdulillah Alhamdulillah daripada di rumah Cinggu kadang-kadang ada kerjaan nyulam 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 benang-benang demokrasi gue tuh ngobrol tuh apa Najib tuh kadang-kadang gue seneng tapi gue ngobrol politik gue deg-degan cing gak tau kenapa cing keliatan begonya gitu gak ngerti karena gue bener-bener gak paham tuh gue kayak politik iya cuma kan preferensi orang macam-macam seneng ngomongnya apa lo politik lo gak demen sama sekali gue kayaknya bukan yang ternyata nggak ngerti karena kan bisa kalau kita ngobrol apa karena ngerti ya ini karena gue belasnya nggak ngerti sama sekali gitu kayak tapi kan tuh informasi itu kan seliuran setiap hari ini tapi lo lo nggak baca-baca misalnya baik ya udah gitu kayak ah udahlah gitu yang penting BPJS harus tetap ada itu yang penting-penting lah bagi gua BPJS penting memang BPJS penting sakit tuh mau nguras tabungan bener bokap gua tuh cing atau meninggal cing kalau nggak BPJS itu nggak meninggal selamat bangun bangun mahal mahal terakhir itu bisa-bisa juta cing ya nyokap gua wah dengkulnya dengkulnya rusak operasi uh kalau ada BPJS sederhana gua itu 160 juta pak usai nol gratis iya BPJS berarti berguna iya namanya bentuk presiden yang melanjutin BPJS ya terserah yang lain PSI mau BPJS gratis BPJS gratis wah nggak pakai iuran dia nggak pakai iuran dia program dari mana uangnya dari dari negara pasti kalau yang tahu gua nih cing ya kok kayak gitu kan dialokasiin buat yang dari dari dana yang lain udah diitung katanya kata PSI udah ada hitungannya dia Oh ngambil ngambil ini ngambil dari sini segini ngambil dari sini segini gitu uang subsidi subsidi yang lain ngomongin politik kita pilot-talk aja ngobrolin apa pilot-talk tuh biasanya sebelum tidur isi ya kan di karena pilih lu di pantal kalau udah nyantai-nyantai di kasur dan gua nggak pernah tuh gua nah gua nggak pernah tapi gua selalu menyediakan waktu setiap hari untuk ngobrol berdua tapi enggak di saat mau tidur enggak enggak dikasur ngobrolnya Enggak di atas daun ratai ya lotus kayak kodok di mana sih di wajah makan di wajah makan mungkin buat gua termasuk orang yang makan tuh harus ditemenin ah tadi ya berarti ngomong-ngomong sama makan harus temen ini gua tuh juga sama lucing dia nggak makan nggak apa-apa itu udah lho yang terlalu ada bener-bener sama tuh di depan situ tuh di kamar gua kan tuh ada balkon pada balkon ada pintunya nih di depan pintunya itu gue ke deprok dah tuh pagi tuh biasanya tuh habisin waktu 10-15 menit lah ngomongin apaan aja gitu kalau apalagi sekarang lagi eh istri gue tuh lagi sibuk bakso jadi udah baru ya bakso jadi pasti ada yang diomongin pasti ada yang diomongin enggak nggak usah harus ngomongin yang kita rumah tangga dulu gimana ya aku pakai komis apa enggak ya gitu lu coba-coba gitu gak udah gua udah pasti suruh cukur boleh gimana jember kata dia Oh fuck Maka gue nganjuk deh. Dewi persik kalau jember kan. Makanya dia memastikan selalu ada tuh jilet mahtri. Oh, tadi lo bilang waktu itu. Waktu itu, iya. Yang harus kecukur semua. Yang harus kecukur semua. Rambut. Gak boleh gondrol. Gak boleh gondrol. Gimbal? Boleh gak gimbal? Apa lagi gimbal? Gak boleh. Rahman tuh gimbal kan. Gak is mis. Callback-nya kelamaan. Callback-nya dua episode. Tapi mungkin Cukur harus. Itu part of piloto gak kayak? Lo ngobrolin gak? Kayaknya itu udah bukan sesuatu yang udah diobrolin lagi. Karena udah kebentuk dari dulu ya. Aku gak suka sama kumisan ya. Iya, jadi kalau gue udah mulai rambut nih. Karena ubanan. Rambut ubanan tuh kalau gondrong dikit. Kata dia jember. Kata dia. Kalau menurut gue. Keren-keren aja. Iya, biar. Tapi menurut dia jember jadi gak rapi. Terus kalau udah mulai tumbuh bewokan. Harus segera dicukur gitu. Nah, itu apa? Berarti nyediain waktunya di? Makan. Makan sama di? Sama di. Yang di depan itu pagi tuh biasa itu. Anak-anak udah berangkat sekolah semua. Tidak gue pagi tuh biasanya sambil ngopi. Nah, tuh ngobrol dah. Di situ ngobrol. Berarti lu memulai hari ya? Kalau piloto itu kan menutup hari. Biasanya menutup kejadian-kejadian yang terjadi di hari itu. Diobrolinnya pas piloto. Kalau gue emak kebiasaan, Cing. Jadi dulu, Cing. Karena gue cerewet ya. Istri gue tuh pediaman, Cing. Kalau lu tadi aja cerewetan? Cerewetan dia, gue mah. Oh. Banyakan di. Oh, gitu. Jangan makan mimpin. Nah, gue tuh gak boleh makan mimpin. Tapi kalau gue bilang. Yang ini gue jangan dilarang ya. Mimpin? Ya. Ada hal-hal yang misalnya. Gak boleh larang. Yang ini gue jangan dilarang nih. Gue pakein ini. Yaudah dia gak. Apa aja, Cing? Makan mimpin. Makan terus? Katanya dia asam urat udah. Gak usah dilarang-larang makan mimpin. Jadi, mimpin tuh selalu ada. Benar. Gue juga wajib-wajib. Wajib ada. Terus makan. Udah lo, kalau gue makan nyedihan gue mah gak ribet. Asal ada petai. Nasi. Nasi. Kangguru. Kangguru belum ada yang ada. Kangguru orang Sunda dong. Kangguru. Dan dikit mamang, mangguru. Kiki guru. Kiki guru. Petai sama berarti. Oh, sama sama gue loh. Tapi lo makan kulitnya gak? Anjir, ngapain. Enggak lah. Petai emang, esensinya kulitnya kali. Masih sih, Cing. Iyalah. Kan tebal pahit gitu, Cing. Kalau digoreng, garing. Digoreng-garing. Jadi. Digoreng-garing. Digoreng-garing gitu, Cing? Iya. Nah, itu pahit-pahitnya itu yang gue. Lo berarti mpeng pahit? Iya. Petai? Petai, pahit. Jengkol gue. Oh, jengkol lo yang pahit? Iya. Oh, lo ini pahit-pahiting? Iya. Supaya mengalahkan kepahitan hidup ini. Begit! Tapi hidup lo tuh udah terlalu pahit sih, Cing. Nah, gue tuh orangnya suka cerita. Gue suka cerita, suka ngobrolin apa aja. Nah, tapi paling enak itu ngobrol sama istri. Sama bini gue. Makanya gue tuh, dari dulu nih dari jaman pacaran, eh, dari jaman jomlo, gue tuh prinsip gue cuma satu. Gue harus cari pacar yang bisa diajak ngobrol. Karena pas nanti kita tua nih, Cing. Kita kan udah gak punya apa-apa nih ya. Lo udah gak punya. Mungkin temen lo juga udah banyak yang mati. Atau apa gitu. Mereka udah pindah di mana. Yang lo punya tuh kan cuma istri buat temen ngobrol. Jadi, kuncinya tuh kalau gue adalah, syarat gue punya istri adalah, dia harus bisa terima jokes gue, bercanda-bercanda jorok atau apa, sambil bisa ngobrol. Karena itu nanti aset satu-satunya yang kita punya. Sampai kita akhir tuh, Cing. Dia doang. Ngobrol doang ya? Iya, ngobrol doang. Mau ngapain lagi? Ngemprot dong gak bisa. Iya, udah gak napsu. Bisa sih kali mungkin kalau sama yang lain. Ada tua juga sih. Kalau sama ABG itu, wuh, pahit nol. Bisa kan. Lainnya udah mau nenen-nen, udah males. Iya. Jadi, udah gak mikirin gituan pasti, Cing. Iya, iya. Yang kita bisa cuma ngobrol. Nah, ternyata tuh di talk itu, ada banyak manfaat itu, Cing. Selain, kalau gue lihat ya, selain bikin bonding kita jadi, yang bonding itu kan bukan cuma Tomingse doang, Cing. Kita sama istri kita juga, bonding itu penting. Bonding apa tuh, Tomingse? Ria bondi. Rebondi, goblok. Rebonding. Pakai ri. Pakai ri. Pakai ri dong, ri-nya lo kemanain. Bonding tuh lautan api, lo di tempatnya. Padung. Bonding. Lo buat ini lautan ipi. Nah, selain bondingnya jadi kuat, hubungannya jadi kuat, lo kayak tempat curhat paling tepat itu dia, Cing. Karena gak kemana-mana gitu loh. Gak akan bocor cerita aku kemana-mana tuh. Udah berhenti di dia. Nah, itu yang gue rasain manfaatnya banget. Tapi kan sebenernya yang kayak begitu gak bisa ujuk-ujuk. Kita harus biasanya dari awal. Biasanya dari awal. Bahkan saat pacaran. Saat pacaran udah harus bercerita apa aja. Gak bisa diujuk-ujukin. Lo butuh lo sebenernya pilotok. Tapi selama ini lo gak pernah melakukannya susah kalau kata gue. Kagok. Kagok, iya bener. Tapi bisa dilatih, Cing. Dari hal-hal belajar itu. Eh, gue udah gak biasa ngobrol nih sama istri gue. Diam-diaman itu. Bisa dilatih dikit-dikit. Kayak misalnya, lo lebih peduli dah sama, apa sih, istri lo tuh apa yang rasain sama istri lo. Coba kulik aja, kulik gitu. Gak mungkin kan dia. Kenapa sih dia? Tapi emang istri kadang-kadang kalau kita baik, berubah. Curiga ya? Curiga ya, emang. Oh jangan-jangan dia mau pasang gigi emas lagi gitu. Udah gak ada tuh gigi emas. Udah kadang pake ya? Udah gak ada. Nah, dilatihnya dikit-dikit, Cing. Dan menurut gue kalau emang kesadarannya itu, kan gak ada yang terlambat lah, kesadaran misalnya tumbuh di usia pernikahan ke-15, ya gak apa-apa, coba aja. Tau kan itu kan banyak manfaat ya kalau menurut gue. Iya sih. Cuma mau mulainya juga harus di... Jangan tiba-tiba ujung-ujung ngobrol. Harus diobrolin dulu bahwa kita harus ngobrol. Oh. Eh, kayaknya kita nih... Jangan tiba-tiba lo ngomong cerita nih. Pasti nih, ini ada apaan nih? Om meninggal lagi. Iya ya. Tentu. Kayak mau ngebekasin nih orang. Ape 40 hari lagi. Katanya udah bukan dia kan kalau matulah hari. Udah beda nih. Om meninggal lagi. Udah siap-siap. Eh, gue pernah lo punya perasaan pengen meninggal. Lu pernah punya perasaan pengen meninggal. Terus udah gue kumpulin polis-polis asuransi. Gue udah gitu tuh pas lagi COVID. Lu kena COVID-ing? Gue COVID. Gue suruh kumpulin dah. Polis-polis asuransi. Emang apa yang dirasain sih? Gak ada. Cuman kan waktu itu dalam keadaan ketakutan banget. Gue kena COVID yang ke... Yang kedua. Yang lagi... Delta, delta. Eh, Omikron ya? Iya, Omikron. Ya, pokoknya yang matinya banyak banget orang-orang gitu. Nah, pas lagi di situ gue. Jadi gue deg-degan aja tuh ininya. Suruh kumpulin-kumpulin polis asuransi. Kata begini gue, kan gak ikut asuransi. Polis apa? Pro polis. Brosur-brosur. Brosur-brosur aja. Brosur Hermina. Ada brosur mitra keluarga. Di apaan? Iya, pernah tuh gue. Apa, ngobrolan yang pengen mati tuh ada. Terus lo, apa, yang lo lakukan apa? Ngobrol sama istri? Iya, lawat. Dia... Dia bareng gak, gak bareng gue tuh. COVID-nya dia pernah karena COVID juga. Tapi gue gak bareng gue di... Di atas dia, di bawah kalau gak salah. Kamarnya beda. Kamarnya beda gitu. Udah suruh asuransi. Terus, kita punya aset apa ya? Yang ini, jualnya yang pertama ini. Udah gitu-gitu. Lu udah ngomong gitu? Udah. Terima gitu. Iya, kapan? Ayo cepet lah. Ini jual dulu aja ya. Emang gak bisa kalau gak mati kita jual. Emang kuduh mati banget ini. Cik, tapi kalau istri gue paling pantang, Cik. Ngomongin meninggal. Paling pantang dia. Dia paling gak suka dia. Kan gue pernah... Gue tuh kan mau gue tuh... Ya kita kan gak tau umur ya. Mau gue tuh... Dia punya planning gitu. Kalau misalnya emang gue duluan yang pergi atau gimana tuh. Kita harus punya planning. Kayak gue tanya begini. Bu, nanti kalau misalnya nih. Aku meninggal. Ini di pilotok? Di pilotok. Nah, di pilotok tuh enaknya kita bisa ngobrol-ngobrol apa aja. Gitu kan. Gue lagi resah nih. Gue juga sama, Cik. Gue punya perasaan gini. Kalau gue perasaan gini. Kalau gue meninggal gimana nih keluarga ya? Apa yang terjadi sama istri gue? Apa yang terjadi sama anak-anak gue? Gimana ya? Nah, terus gue sempet tanya tuh ke dia. Nanti kalau misalnya aku meninggal. Kamu nih, kawin lagi gak? Itu yang gue... Nanya ini kawin lagi gak? Pasti dong. Tama cindo. Kayaknya kalau itu gak perlu bini kita meninggal. Juga pengen kawin lagi. Gak berhenti nunggu bini meninggal. Tinggal masalah. Boleh apa yang kagak aja? Itu kalau gue yang nanya. Kalau kamu meninggal. Ini kalau aku meninggal, gue yang meninggal. Kalau gue yang meninggal, istri gue kawin lagi gak? Itu gue tanya. Karena apakah gue deg-degan gimana anak gue nih nanti nih? Pokoklah aku meninggal, kamu kira-kira kawin lagi gak? Aku ngomong-ngomong gitu sih. Aku pengen tau aja. Kira-kira kamu kawin lagi gak? Soalnya kasihan ntar anak-anak tuh gimana? Aku mikirin tuh dia dapet bapak yang kayak gimana. Kalau emang rencana kamu mau nikah lagi kan kita bisa cari nih dari sekarang. Penyebab kematian lo nya ya. Kayaknya yang perlu dicari sih penyebabnya dulu dah. Bukan dia kalau nyari laki bisa sendiri. Gapain dikita rencana ini lo mau matinya gimana? Dan yang perlu mati dulu. Yang penting kan semua udah, aku udah taupin kamu. Nah kalau matinya gimana nih? Eh cowok juga udah ada, tangan aja. Aku udah suka mas sama dia. Tinggal nunggu kamu aja mati pak. Eh tapi kalau di Islam ya, kita memang katanya kudu khawatir meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan doif. Dalam keadaan lemah. Itu kita kudu khawatir tuh. Kalau kita meninggal dengan keadaan lemah? Anak istri kita tuh dalam keadaan lemah. Ya lemahnya tuh lemah. Iman juga termasuk. Ekonomi. Terus pemberdayaan dirinya juga masih lemah. Tapi katanya juga tidak boleh terlalu khawatir. Kalau kayak gitu lo kayak gak percaya bahwa rejeki itu bukan dari lo. Rejeki itu gue dari Tuhan. Kalau lo mati atau gue mati. Pasti ada. Itu anak istri tuh ada lagi rejekinya. Nah tapi emang harus kita berdayakan, Cing. Betul. Makanya waktu itu kita ngobrol. Berarti sekarang nih kalau aku gak ada kan kamu harus berdaya. Nah berarti kamu harus bisa sesuatu. Yuk apa yuk gitu. Akhirnya gue jadikan istri mobil, Cing. Untuk? Paling gak kalau gue meninggal nih dia bisa kerja di ini. Free port. Bawa alat berat. Alat ambak. Focke lift. Yang angkat-angkat gitu ya. Oh gitu. Kalau gue jadi gitu kayak gue main mainin. Kayaknya gue juga. Gue berdayain dia. Paling gak kamu bisa nyetir. Kamu harus jadi sumaker. Kamu bisa jadi malap. Pembuat sepatu dong. Sumaker. Sumaker. Pembuat sepatu. Sumaker. Paling gak lo bisa sesuatu lah, Bu. Lo pede dulu. Kadang-kadang cewek itu gak pede, Cing. Kayak aku deh. Istri gue dulu kan kerja. Kerja di perusahaan. Di asuransi tuh dia. Makanya dia emang asuransi agak. Harus punya nih. Harus punya nih. Karena dia tahu. Apa manfaat dari asuransi. Nah. Dia dulu kerja. Dia berdaya. Terus dia. Berumah tangga. Terus gue minta untuk resign. Akhirnya dia gak punya penghasilan. Dia gak punya. Dia gak catch up sama dunia luar. Akhirnya gak pede, Cing. Kayak. Aduh. Gue udah. Ya gue bergantung banget nih sama lo. 100%. Gitu. Makanya gue pengen bikin. Dia berdaya. Nah itu di piloto tuh. Kita bisa dapetin itu, Cing. Cing dapet insight-insight bahwa ternyata istri gue tuh gak pede. Istri gue tuh sempet insecure sama semuanya. Gitu. Kayak. Aduh. Gue udah gak secantik dulu. Gue udah gak tahu apa-apa. Nah itu kita bisa galinya tuh bener-bener di piloto. Di piloto ya. Kalau gak ada piloto. Kita gak nyiapin waktu buat. Nyiapin waktu buat ngobrol begitu. Susah tuh, Cing. Kita dapet-dapet insight kayak gitu. Karena yang ada. Berantem pasti, Cing. Diam-diam nih. Gak ngobrol. Gak pernah ngobrol tiba-tiba. Wah. Marah kan. Teh-tehkan. Misalnya. Awo. Lo tarzan. Pernah gak? Dizir lo marah sedang awo. Lo pake awo. Kan gak harus awo. Iha, iha, iha. Gitu kan bisa. Iha apa gira ya. Kenapa iha? Iya nah. Kayak hal-hal kecil nih. Begitu kita udah menikah beberapa tahun. Ini bukan berarti kita rumah tangga kita ideal ya. Kan rumah tangga tuh masing-masing. Benar, benar. Masing-masing caranya gitu. Kayak di usia-usia gue. Terus istri gue juga udah menjelang 50 tahunan. Kan udah. Udah berapa dia umurnya? 48, 49 lah gitu. Itu krisis-krisis percaya diri muncul lagi tuh. Muncul lagi. Kayak gemuk. Iya. Terus kulit kendor. Iya. Nah itu sensitif banget loh. Benar. Gue kecandainnya pernah marah dia. Oh. Gue kecandain. Maksudnya ya seumuran ini deh. Yaudah gak apa-apa sekali. Kalo kata gue ya. Iya. Kalo kata gue yaudah lah emang udah. Udah umurnya. Udah umurnya gitu. Tapi sebagai perempuan. Dia tuh masih pengen tampil. Cantik. Cantik. Bokro tokio tokio cing. Dan nyanyi. Saya bunar. Tokio saya bunar. Tau kakak waktunya. Gak diumatir dijanjiin. Terus apa yang luar kunci? Gak kayak misalnya dia mau kurus ya. Menjaga apa-apa aja. Berat badannya. Yaudah lu mau ke mana. Terus ke dokter. Ya gue. Dokter gizi. Ke dokter gizi. Gue tuh. Paling tidak gue tidak melarang lah. Gue tidak. Tidak melarang ininya. Terus kalo mau perawatan selama. Selama kita masih bisa ya. Sebagai laki-laki. Bisa provide. Iya bisa provide. Menurut gue kasih aja. Kasih aja bener. Kasih aja dah. Nah kalo komunikasi gak bagus cing. Kita gak punya wadahnya lah buat ngobrol. Iya. Itu sensitif loh cing. Kayak misalnya gini. Kamu ke. Dokter diet deh dokter gizi. Itu tersinggungnya bisa setengah mati loh cing. Harus dari dia. Nah. Bener harus dari dia kan. Tapi kadang-kadang dia juga gak tau cing. Kayak no idea gitu. Karena dia udah gak kecap sama dunia luar atau apa. Dia udah. Nah padahal kan tujuan kita baik nih kayak. Wah ini gue sebenernya gue bisa nih bayarin dokter. Misalnya kayak gue nih. Gue di kantor denger teman-teman gue pada ke dokter gizi. Turun nih berat sekian kilo. Sekian kilo. Sekian kilo. Nah gue juga pengen dong. Karena gue tau kan istri gue insecure nih. Agak gak insecure sama berat badannya. Gue pengen bilang dong bu. Ke dokter gizi gi. Tapi kalau itu dari gue inisiatifnya. Kira-kira ngoce gak cing. Ngoce. Tersinggung kan. Harusnya lu berdua. Nah iya harusnya kan. Ada kita ke dokter gigi. Eh dokter gigi. Aku terlalu tonggos nih kayaknya. Aku gak tau. Patut nih adiknya. Dia ngomong dokter gigi ya. Terus dia salah. Dokter gizi. Wah suaminya gue sadar nih gitu. Ayo berangkat. Kan dokter gigi. Kalo aku. Pala padentis. Kok sih gimana? Nah tadi gue mau ke gigi. Aku tau-tau kok. Aku pikir ke dokter gigi sih. Kedokter gigi. Nah itu kan bisa sensitif cing. Kalau kita nyarankin. Nah padahal kan kita kan. Pentingnya pilot talk. Maksud gue itu kan heart to heart. Dan pilot talk gue itu sama istri gue. Itu kita bilang gini. Kalo di gue ya. Pokoknya di pilot talk itu kita bebas bicarain apa aja. Kamu boleh ngkritik aku. Kalo kamu gak suka. Aku juga boleh ngasih insight. Apapun yang menurut aku ada yang bisa diperbaikin. Jadi bebas. Gak boleh ada batasan. Ih tersinggung atau gak. Karena ini memang bener-bener. Bentuk komunikasi yang kita bangun. Untuk biar keluarga kita jadi lebih baik gitu loh cing. Ada masalah-masalah tuh. Dari awal udah bisa di capture gitu. Akhirnya karena ada pilot talk ini. Gue bisa ngomong tuh sama dia. Bu. Di kantor gue anak-anak pada ikut diet loh. Ke dokter Gizi. Gini-gini. Bagus deh. Nah itu informasinya gue sampein ke dia kan. Nah harapan gue. Aku mau dong. Gitu. Atau. Ah berapa tuh. Boleh deh. Nah dia diem aja tuh awalnya tuh. Awalnya. Ah berata susah biasanya. Gini-gini. Eh gak apa-apa loh bu. Kalo kamu mau bisa loh. Nah disitu tuh gak ada barrier gitu loh cing. Gak ada halangan gue ngomong apapun. Akhirnya dia sampe dititik. Yaudah dia gue mau. Gitu. Nah menurut gue. Gak semua cewek itu punya. Bisa ngambil keputusan atau bisa punya inisiatif. Itu aku harus ke dokter Gizi nih. Itu kan harus dikasih insight juga sama kita kan. Iya iya. Apalagi apa orang yang lu bilang udah gak catch up sama dunia luar. Gak tau dia. Gak tau gitu. Gak. Gak pernah ngeliat perbandingan. Gak ngeliat perbandingan. Nah itu yang biasanya kita sebagai laki-laki kurang peka ya. Iya mungkin. Banyak ya. Banyak ya. Laki-laki itu kurang peka sama kebutuhan-kebutuhan istri. Benar. Bukan artinya kita sekarang di salmiang ini siapa tau istri kita lagi ngerendeng aja nih. Nah dalam hatinya. Bener. Kok dia kagak? Kok dia ngerendeng aja lu? Dia ngerendeng aja. Malah ngorok kalau gitu. Nah mungkin dalam hatinya tuh banyak yang pengen dia sampein tapi gak berani Cing. Karena itu kayak yang lu bilang tadi gak biasa Cing. Hal itu gak dibiasain di awal. Nah ujung-ujungnya biasanya berantem tuh Cing. Kalau yang gak gitu Cing kayak. Kamu emang gak ngerti aku capek ini. Nah enak meledak kan. Nah kalau pendensip gue karena gue tau beberapa temen-temen cewek gue atau nyokap atau segala macem itu kan nyimpen mereka. Kayak nyimpen bom waktu. Nah pas meledak itu sakit tuh kita sebagai cowok gitu. Gak enak banget. Nah makanya gue pilot talk itu adalah sarana gue untuk ngempesin balon itu Cing. Dikit-dikit. Ya siapa tau ya yang dia mau marah ya karena pilot talk suasananya enak marahnya jadi wajar. Jadi cara komunikasinya enak. Ya ini kebetulan aja dilakukan di atas tempat tidur disebutnya pilot talk. Tapi sebenernya esensinya adalah komunikasi. Mau dimana kek? Mau ngobrol dimana kek? Iya. Makan bisa luar. Karena kan kemungkinan yang kita tidak ada hal yang mendistract itu di atas tempat tidur. Benar. Pada saat udah mau tidur udah gak ada sesuatu yang dikerjain. Atau pada saat kita makan. Ya ininya makan aja gitu. Tapi sambil ngobrol, sambil ini. Lumayan ada ruang untuk ngobrol. Gue sampe kalaupun tidak ada yang diobrolin. Yaudah duduk aja berdua disitu. Sambil main handphone. Nanti ada yang lucu kita ceritain. Kalau handphone kita buang. Enggak dong. Kalau dibuang enggak. Kopi aja gue siram. Gmail. Tapi esensinya itu bener Cing. Kenapa dibilang pilot talk? Karena biar gak diganggu sebenernya. Karena itu kan momen lo doang tuh. Iya. Berdua. Gak ke distract macem-macem. Nah jadi menurut gue. Kalau ada yang mau nikah gitu ya. Biasanya curhat sama gue cerita. Saran gue adalah. Lo komunikasinya harus baik. Nah salah satu caranya adalah. Lewat pilot talk. Atau apapun itu kalau lo masih pacaran. Ceritain deh hal sepele. Karena itu tuh seru tau. Ngomongin hal-hal yang. Ya random aja. Kalau justru sih. Kalau bini gue ya lebih banyak. Dia yang cerita sih sebenernya. Sampai sering banget terucap. Ini cuman pengen cerita aja ya. Gak pengen dapet anggapan. Atau gak apa gitu. Cuman pengen cerita aja. Dan karena dia orang yang senang cerita. Ya kalau kita sebagai pasangan. Dia cerita aja kita gak mau dengerin. Gimana coba. Bener. Gak inilah. Esensinya menikah kan itu. Iya. Lu membangun. Membangun culture komunikasi yang baik. Ke orang-orang yang ada di support system itu. Kalau menurut gue. Nah lo yang kayak begini-begini tuh sebenernya. Berdasarkan pengalaman. Lo berdasarkan sesuatu yang lo pelajarin. Atau gimana sih. Kalau gue tuh gini cing. Gue kan ngeliat dari. Apa yang udah terjadi di hidup gue ya. Kayak. Gue tuh tempat curhat cing. Dari jaman SMA, SMP. Lu mama dede. Mama dede di Bekasi. Mama dede kan dep. Jadi emang teman-teman gue tuh suka banyak cerita ke gue. Curhat apalah. Apa-apanya curhat. Nah. Biasanya gue belajar tuh dari situ. Kayak misalnya ke taman gue nih. Nyokap bokapnya broken home. Sama kayak gue lah. Karena gue juga nyokap bokap tuh gak akur. Gue ngambil ini sehari tuh. Oh sebenernya masalahnya. Kalau komunikasi mah. Kayaknya gak gitu dah. Gitu. Nah akhirnya gue ngerasa tuh. Wah pentingnya berumah tangga itu udah cari pasangan yang bisa dia ngobrol. Nah kalau emang yang lo cari adalah pasangan yang bisa ngobrol. Dan lo udah dapet nih. Ya dimanfaatin gitu. Lo lakuin itu. Karena akhirnya apa-apa kan keputusan gak bisa lo ambil sendiri. Karena kalau gue liat cing. Kalau keputusan mutlak di tangan suami. Wah itu rentan banget. Satu salah pasti. Banyak ya. Banyak salahnya pasti satu dua hal. Dan kalau salah itu bisa jadi bulan-bulanan itu cing. Iya. Nah lu yang mau. Nah tuh kan. Tuh kan udah gue bilangin. Nah gue menghindari hal-hal gitu cing. Jadi daripada hal itu menimpa gue. Mendingan gue ngobrol dah. Apapun gitu. Gue ceritain gini-gini. Even anak sekolah ya. Gue tuh gak mau keputusannya tuh. Bolanya di gue gitu. Misalnya. Anak mau sekolah dimana nih? Ayo kita cari yuk sekolahnya yuk. Ini ini kita cari. Nah abis itu gue selain ke istri gue. Menurut kamu mana yang baik? Gitu. Jadi gue gak mau mutlak. Dikasih perannya gitu ya. Iya harus dong. Dikasih peran. Harus kasih peran. Dikasih apa namanya. Ada nih yang ini wilayah istri untuk mutusin. Walaupun kita juga udah kasih insight dengan cara kita sendiri. Benar. Kita udah kasihin nih. Iya. Sebenernya gue ngomongin ini nih. Gini-gini. Abis itu sadial. Iya. Gue itu termasuk misalnya lagi ngomong sama temen. Itu kalau ada orang cerita curhat. Gue tuh selalu memposisikan sebagai orang yang kontra. Kalau ada orang cerita nih. Tentang permasalahannya. Kalau gue ngerasa dia udah bercerita sama gue. Artinya dia udah percaya. Nah gue tuh lebih banyak memposisikan diri sebagai yang kontra. Lo ngerasa gitu karena ini. Karena ini jadi. Jadi ada apa namanya. Ada perdebatan. Lo challenge. Lo challenge dia. Nah kalau majestri gue enggak. Enggak gitu. Yaudah lo cerita aja. Gue enggak. Enggak banyak banyak. Enggak akan challenge lo. Enggak akan. Enggak akan gitu. Setelah keluar semua. Nah mungkin gue baru ini. Kalau enggak gue sempat kayak gitu. Sempat jadi berantem. Jadi berantem. Kalau dia ngomong. Iya lah Cing. Kita challenge duluan. Aku. Kenapa kamu mau kayak gitu. Gitu kan masuk lu kan. Iya. Maksud gue kan. Ini lo liat dari. POV yang beda. Iya. Dari POV yang beda. Tapi ternyata itu. Ya nanti. Iya. Enggak bisa disitu. Enggak bisa disitu. Karena orang curhat itu kadang-kadang. Enggak pengen di kontra. Dia pengen didengerin doang. Dia pengen didengerin doang. Benar. Iya. Kalau di kontrain. Sama. Kalau temen gue curhat juga. Curhat pertama tuh pasti gue iain Cing. Iya. Gue iain aja. Oh iya 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 iya. Nanti baru. Satu kali. Dua kali. Oh nih. Enggak nih. Tapi kalau gue iain nih. Kesian dia ntar jadi. Jadi hidup di. Pendapatnya dia. Di dunianya yang dia mau. Iya. Baru kita kontrain pelan-pelan. Pelan-pelan. Udah 30 menit. Emang kalau opi can 30 menit tuh. Serasa setengah jam. Tapi. Kita mau ngomong apa lagi nih minggu depan. Minggu depan. Ini kan pilot talk ya. Bagi gue tuh. Pilot talk itu. Kan. Wadah. Wadah dari. Kita punya platform lah. Platform untuk. Menyelesaikan. Beberapa. Problem-problem. Nah. Kayaknya serucing. Kalau kita bahas minggu depan. Problemnya apaan. Nah. Iya iya iya. Apa sih problem-problemnya terjadi. Iya. Ini. Menarik. Memang ada beberapa. Apa. Istilah-istilah yang muncul dari. Pican tuh. Luar bioskop. Kalau kata gue. Parkiran dong luar bioskop. Iya. Iya ada sih. Iya ada yang di luar bioskop itu. Parkiran. Kayak pilot talk itu. Platform. Iya. Platform yang bentuknya unik setiap pasangan. Setiap pasangan beda-beda. Beda-beda. Iya. Nah yang bisa bikin platform itu ya. Lu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. lo kasih ke istri lo dari kurangnya istri lo yang pengen lo adjust gitu platform itu yang kita bikin yang lo sendiri punya punya karakteristik sendiri setiap pasangan oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di Ngopi Ngobrol bareng Pican kayak keserumpan tadi ya terima kasih